Sebagai Ketua IAPI Kota Sumatera Barat, menyatakan kecewa terhadap Gubernur Sumatera Barat. Bagaimana penilaian Bapak dengan adanya Alfamat dan Idumat sebagai contoh di daerah lain? Pertanyaan saya yang Bapak jawab, Pak. Silahkan belajar dulu, Pak. Silahkan Bapak masuk, jangan sampai memancing emosi kami. Saya minta kepada Bapak Kabin untuk belajar lagi tentang perdagangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berpikiran positif, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan ini memang Bapak Wakil Gubernur atau Bapak Gubernur Takicuah tidak mengetahui yang sesungguhnya. Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2013 kemarin, di waktu menjadi Wali Kota Padang, menyampaikan tidak akan memberikan izin dan ruang terhadap Alfamat dan Idumat. Dekacadian kapitalisme, kau nyutuhkan Naga Riawaku menjadi Alfamat menjadi Naga Riman. Nyutuh peralat petinggi-petinggi adik itu di Sumatera Barat untuk membuka keran dan ruang untuk nyumasuk ke Sumatera Barat. Kita sebagai pemuda masyarakat setelah Sumatera Barat tidak akan memberikan peluang untuk Alfamat dan Idumat. Bapak Gubernur, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bapak Gubernur, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bapak Gubernur, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bapak Gubernur, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Ini kita sebelumnya mengurus izin aksi untuk 250 orang. Kemudian atas saran dari Pak Gubernur, kami diminta perwakilian saja dan ini terdiri dari semua pelaku usaha, pedagang Sumatera Barat, kabupaten dan kota yang metabitnya itu masing-masing kabupaten dan kota itu terdiri dari komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok pedagang. Jadi ini betul-betul secara pasif semua adalah pedagang, mewakili, merepresentasikan semua pelaku usaha pedagang Sumatera Barat. Saya tadinya cemas juga Pak Ridho, itu yang saya sampaikan kepada Pak Kasat. Indahkan ya Pak ya, kita takut semua pedagang Sumatera Barat ini datang ke sini ramai-ramai, itu melanggar protokol yang kesehatan, kerumunan. Nah ini yang tidak kita inginkan, kita tidak ingin pula nanti akan terjadi kos, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diinginkan Pak Ridho. Jadi makanya melalui kesempatan ini, kita mengapresiasi, itikat baik dalam hal ini, dinas perindustrian dan perdagangan, tetapi kita menolak Pak. Jadi artinya untuk disampaikan kepada Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur. Kalau tidak diterimui dalam beberapa minit, kami akan longmas menuju DPRT Provinsi Sumatera Barat. Berarti aspirasi kami tidak diterima dan mungkin ke depan kami akan datang lebih besar lagi. Jadi kami bukan memprovokasi, saya sebagai Ketua Umum Aliansi ini, saya tidak bisa menahan kekuatan arus dari para pedagang terhadap kekuatiran mereka. Jadi ini karena komitmen saya dengan Pak Intelkam atau Kabupaten Barat untuk menjaga ketertiban umum, menjaga protokol dan kesehatan, makanya kita ikuti saran Pak Kasat. Demikian Pak, terima kasih. Kita akan menyampaikan nanti semua aspirasi Bapak tentang pengelolaan dari pedagang hari ini, tapi kita akan coba nanti sampaikan artis ini Pak, karena kita juga menghadirkan Pak Gubernur dan Pak Gubernur, juga belum ada waktu, ada kesempatan pada hari ini. Jadi makanya kali melalui didas teknis, kita akan mempunyai langkung atau mengambil isi daripada demo pada hari ini. Jadi ketututan ini Pak. Sedikit Pak, perindustrian dan perdagang kota Sumatera Barat. Benar, nama Bapak? Bukan, bukan Pela Dinas. Kabit perdagangan. Kabit, Pak. 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 Ayu, aku sebagai Kedua IAPI Kota Sumatera Barat, menyatakan kecewa terhadap Gubernur Sumatera Barat. Pernyataannya, Bapak sebagai Kabit di Binas Perdagangan Sumatera Barat, sebagai yang mengerti dalam perdagangan, apakah Bapak tahu dengan Alfamat dan Idomat? Tahu? Pak Pemik, Pak. Apakah Bapak... Semua tahu tentang Alfamat dan Idomat? Bagaimana penilaian Bapak? Sepengetahuan Bapak dengan adanya Alfamat dan Idomat sebagai contoh di daerah lain? Ya, dia tetap-tetap melindungi para paku atau pedagang-pedagang. Pertanyaannya, Pak, bagaimana terhadap adanya Alfamat dan Idomat berada di daerah lain? Sebagai contoh, matikah pedagang pasar, matikah pedagang retail yang ada di samping-sampingnya? Karena ini prosesnya baru, Pak. Jadi bulan April, ya, Pak. Saya biar tahu, April. Jadi kita akan coba belajarin. Bagaimana setelah dengan Bapak? Pertanyaan saya yang Bapak jawab, Pak, mohon maaf. Saya memberikan pertanyaan bagaimana penilaian Bapak di daerah lain, bukan di Sumatera Barat. Yang Bapak sampaikan itu di Sumatera Barat. Kalau Bapak tidak mengerti, mohon belajar dengan adanya Alfamat dan Idomat ini merugikan para pedagang kecil atau tidak. Selamat belajar dulu, Pak. Selamat bapak masuk. Jangan sampai memancing emosi kami. Turun! Semangat tolong beragam. Kita tetap kecewa. Kita kecewa terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebaikkan Kabinnya saja tidak mengerti dengan pertanyaan kita. Bagaimana kita akan menyampaikan inspirasi yang akan diterimanya. Jawabannya saya sudah pastikan tadi. Akan saya sampaikan kepada Gubernur. Betul atau tidak itu jawabannya. Itu kan. Berarti kita kecewa. Saya minta kepada Bapak Kabin untuk belajar lagi tentang perdagangan. Kalau tidak, ganti saja jabatan Bapak. Silahkan. Terima kasih Bapak. Yang sudah. Yang sudah. Yang sudah. Yang sudah. Menemui kami. Menemui kami. Jangan bapak emosi. Karena ini negari Islam. Emosi tidak boleh. Cukup saya saja yang emosi. Bapak Iban tanya anugerah lainnya. Misalnya ada yang tak paham itu. Dampak dari retail berjaringan atau apa-apa 34 ini atau retail kapitalis ini. Tidak ada satupun literatur yang mengatakan Kehadiran dari Alpamati debat itu akan membutuhkan para pelaku saat kecil atau belum kain. Boleh dibuka di searching-nya di hubungan lainnya. Itu kita buka, kita lihat dari kajian atau 08-12-66-36 Dari para akademisi itu semuanya menyatakan Dampaknya membuat kerusakan. Artinya mematikan pendagang kecil UMKM talisonal. Jadi, tidak ada alasan lain Pak Ibu. Jadi makanya komitmen itu Supaya pemerintah Kabupaten Kota Yang Ado Melalui Kuberner Sumatera Barat Meninstruksikan untuk menutup Nagarimat Kalau sudah punya izin Mohon Dicabut Yaitu tuntutan kita, Bapak Ibu Ya Oke Sabot Dan pada kesempatan ini juga Saya sebagai Ketua Umum Maliansi Pendagang Sumatera Barat Tadi sudah sampai Saya tidak ingin sebetulnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan Kita ingin suasana di Sumatera Barat Tundusif, Bapak Ibu Kita ingin Baah suasana mangkale Suasana berdagang Aman Tentang seperti sediakanlah Dan juga pada kesempatan ini Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak-Bapak Kepulusian Kehadiran dari yang kita masuk tadi Juga akan mematikan para distributor Jadi, Bapak Ibu Afamat iklimat tersebut Barangnya datang dari pabrik langsung Dia punya depo atau DC sendiri, Bapak Ibu Dan saya sudah mempunyai sebuah bukti-bukti Artinya barangnya didatangkan dari pakat baru, Bapak Ibu Air hitam Ya, air hitam Teman-teman sudah melakukan penelusuran semuanya Nah, kemudian mereka tidak menggunakan distributor lokal Apalagi Bapak Ibu yang usaha UMKM Kok tak raga apa Ibu dari Kepulusian Dusanak-dusanaknya kemerdekanya mengalih Manitip Pinukui misalnya Manitip Pak Wan misalnya Jangan diaruh bisa dilataan di Afamat Sedangkan mengalih Wak Wan Mengalih Pinukui Tidak bisa dilataan di Afamat Apalagi kalau mengalih distributor 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 sini bisa dong Pak Ibu Apalagi Pinukui Jawa Wak Wan tadi Kedilataan Karena mereka mendatangkan barang Langsung dari kapitalis Nah, inilah yang kita tolak Dasarnya kapitalis B ini Yang akan mengancam membunuh Para pelaku usaha UMKM Sumatera Barat Pintinya ke Jakarta Undak-dindak untuk Sumatera Barat Jadi Pinti Nuram Sumatera Barat Diarak ke Jakarta Pak Ibu Waktumah Sansarojo kita Pak Ibu Itu makanya kami sampaikan Akan meningkatkan problem Meningkatkan kriminalitas Meningkatkan pengamburan Jadi Kalau Ambo rasu Pinti-pinti Wak lah tahu Wak lah faham Bapak Ibu Tapi bahawa kau tak jadi Ambo tak tahu Bapak Ibu Makanya Ambo disiku hanya sebagai Penyambung lidah Ibu apa yang mendaulat Ambo menjadi ketua Ambo Maliansi Ambo menyampaikan Aspirasi dari Bapak Ibu Ya, menda itu Pak Ibu Ya Lain tak akan-akan Sekarang Bapak Ibu Tidak Oke, Alhamdulillah Lanjutkan Tugas pokoknya Untuk mencabut Izin dan menutup Alhamat, Indomat, Penyakon Agariman Kami sampaikan pada kesempatan ini Karena ini Di ruang publik Ini dilemput oleh media Dan Bapak-Bapak tugas keamanan Seandainya ada yang Mendapatkan intimidasi Atau dikriminalisasi Nanti sampaikan ke kita Perwakilan dari aliansi Para pedagang Karena Berdasarkan laporan yang masuk ke kita Sudah ada beberapa orang Yang mendapat Semacam Intimidasi Bapak-Ibu Bapak-Ibu Bikian Bapak-Ibu Dengan kita pandang Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ditulis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati